dan memanfaatkan komik pembelajaran. Dan hari ini berbaiknya sekali kita ketemu dengan Bapak-Ibu guru semua di sini, yang dari Kalimantan Barat maupun yang di luar Kalimantan Barat. Ini ada kawan saya, Bu Ica, dari SMK Bangka Pelitung. Selamat datang. Semoga pertemuan kita hari ini sebagai forum silaturahmi dan juga sebagai forum majelis ilmu. Baik, kita lanjutkan Bapak-Ibu semua. Jadi dalam webinar ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat media desain grafis berubah komik. Komiknya bukan sembarang komik, tapi komik edukasi atau pembelajaran. Di mana bisa memanfaatkan dengan aplikasi yang sangat akrab sekali dengan kita semua, yaitu Canva. Ini aplikasi yang murah meriah terutama untuk Bapak-Ibu guru yang sudah punya akun belajar ID. Otomatis Bapak-Ibu yang punya akun belajar ID bisa menggunakan Canva secara gratis atau free. Artinya tidak ada yang premium lagi, semuanya menu-menu bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu yang memiliki akun belajar ID. Ini Bapak-Ibu tujuan kita, yaitu untuk membuat media. Tapi sebelum membuat media, kita harus tahu dulu seperti apa sih komik pembelajaran itu dikadukannya dalam kurikulum merdeka. Kita mulai dari yang sering kita kenal, yaitu dengan pembelajaran diferensiasi, Bapak-Ibu. Pembelajaran yang mengutamakan peserta didik atau berfokus pada peserta didik. Maka dikatakan merdeka belajar. Merdeka belajar bagi siswa, siswi kita atau peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Di mana kebutuhan belajar siswa? Salah satunya adalah profil belajar mereka, kemudian kesiapan belajar mereka, dan yang ketiga, minat belajar mereka. Nah, dari ketiga kebutuhan belajar ini, kita mencoba mendiferensiasikan pembelajarannya, mulai dari konten yang kita diferensiasikan, modifikasi, kemudian prosesnya, maupun produknya. Nah, Bapak-Ibu, untuk komik, komik ini adalah salah satu media, mungkin dalam grup konten ya, Bapak-Ibu. Tetapi nanti juga di konten ini bisa, kita dalam proses belajarnya pun bisa memasukkan komik ini. Dan nanti juga bisa menghasilkan produk dari siswa. Jadi, komik sebagai salah satu media untuk membuat konten yang menarik minat belajar siswa dan menyesuaikan dengan profil belajar siswa yang mungkin Bapak-Ibu setelah asesmen awal atau diagnostik, itu menemui, oh ternyata mayoritas anak-anak kita lebih dominan visual atau dominan apa, lebih suka melihat grafik atau gambar. Karena memang untuk profil belajar sampai sekarang masih menjadi dilema, menjadi apa, masih didiskusikan. Apakah betul seorang siswa itu hanya dominan visual saja, auditory dan kinetetiknya tidak ada. Dan ternyata sekarang menjadi diskusi bahwa ternyata semua anak punya kemungkinan tiga profil belajar, yaitu bisa audio, bisa visual, maupun kinetetik ketiga-tiganya. Hanya dominan ini tergantung juga oleh lingkungan yang ada, kemudian zaman yang ada, semua masih sangat cair. Jadi, kita tidak bisa langsung mengkotak-kotakan, oh ini anak visual, anak auditory, dan anak kinetetik secara ekstrim. Tapi semuanya itu masih saling berkait. Nah, Bapak-Ibu, salah satu kita melayani diferensiasi konten, yaitu untuk melayani minat dan profil belajar siswa, yaitu dengan menggunakan komik pembelajaran. Komik pembelajaran ini sebagai produk daripada desain grafis. Desain grafis, di mana di sini mengutamakan panca indera mata untuk menarik minat siswa yang lebih contoh ke panca inderanya, yaitu untuk mata. Kita lihat fenomena sekarang ini, anak-anak kadang lebih suka dengan gambar, atau lebih mudah memahami dengan gambar, dibandingkan dengan tulisan. Nah, inilah yang menjadi latar belakang saya, kenapa mencoba untuk menggunakan komik pembelajaran ini untuk membelajarkan di peserta lidik, terutama di mata pelajaran kimia di SMA. Nah, proses komunikasi ini dengan elemen visual yang meliputi dari tulisan atau tipografi ini, kemudian ilustrasi untuk menganalogikan konsep-konsep yang abstrak dan menciptakan persepsi satu pesan yang disampaikan, sehingga meliputkan komunikasi visual dan desain komunikasi. Maka aset warna, kemudian tulisan, ilustrasi, itu sangat kuat sekali dalam media komik ini. Lalu bagaimana kita cara membuat komiknya? Apakah hanya dengan gambar-gambar kasih tulisan, itu sudah selesai komik kita? Ternyata dari pengalaman yang sudah saya alami, bahwa membuat komik itu harus disiplin, artinya kita punya rancangannya. Kita punya rancangannya, kemudian rancangannya itu betul-betul kita buat, dan kita disiplin. Disiplin sesuai dengan rancangan. Kalau tidak disiplin dengan sesuai rancangan, biasanya nanti kalau ada ide baru, langsung kita lompat ke ide yang baru, maka tidak jadi komik. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Jadi memang untuk membuat komik itu memerlukan langkah-langkah yang sistematis. Jadi Bapak-Ibu, dalam membuat komik pembelajaran, memang diperlukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun ide dari konsep pembelajaran ke dalam komik. Jadi kita mentransformasikan materi-materi pembelajaran ke dalam media visual komik. Nanti di situ ada peran analogi belajar, ada peran warna dan tampilan, serta bentuk yang harus kita sesuaikan dengan kaedah kelemuan. Karena kalau menggunakan prinsip analogi, biasanya ini terjadi miskonsepsi. Ini yang paling kawan ketika kita menggunakan analogi. Seperti menganalogikan, tadi komik yang sudah ditampilkan oleh Prof. Sulis tadi, itu menganalogikan perpisahan kation dan anion oleh listrik yang disebut dengan sel elektrolisis. Itu kami analogikan dengan perpisahan dua orang karena kebutuhannya dipenuhi oleh pihak lain. Sehingga bisa terjadi perpisahan antara kation dan anion. Nah, itu dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kuncinya dari pembuatan komik pembelajaran itu yaitu menganalogikan konsep-konsep keilmuan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak menjadi lebih bermakna karena kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Ini kemampuan yang harus dimiliki ketika kita ingin membuat komik. Jadi, mentransformasikan materi pembelajaran ke dalam hal-hal dari yang abstrak tadi, kita analogikan menjadi hal-hal yang nyata dan kontekstual. Itu kunci daripada pembelajaran dengan komik atau menggunakan media komik. Nah, untuk itu maka harus disiplin. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan miskonsepsi pada siswa. Ini yang harus kita perhatikan dalam pembuatan media komik. Lanjut, Bapak-Ibu. Ini ada beberapa langkah-langkah dalam membuat komik pembelajaran. Tahap pertama adalah tahap perancangan. Ketika kita merancang sebuah komik, ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan konsep dulu apa yang mau kita tuangkan ke dalam komik. Dapat dari mana konsep ini? Kita dapatkan dari CP. CP pada apa? Yang sudah ditentukan. Kemudian kita ambil TP-nya. Nah, TP-nya tadi kan isinya kompetensi dan materi. Di dalam TP kan intinya adalah kompetensi dan materi. Maka kompetensi dan materi, kita analisis materinya. Sehingga ketemu analisis ini, maka bisa digunakan analoginya. Setelah ketemu analoginya, baru kita tentukan topiknya. Setelah tentukan topik, baru membuat storyline, atau narasi, atau sinopsis. Kemudian kita buat dalam bentuk cerita. Kemudian setelah itu, setelah membuat storyline, langkah selanjutnya adalah kita mencari ilustrasi komik yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ilustrasi komik ini, kita banyak sekali teknologi yang bisa kita ambil. Misalnya gambar-gambar tentang sesuatu yang ada di kanva, itu tinggal ketik saja kategorinya, maka akan banyak muncul sekali ilustrasi-ilustrasi komik. Seperti apa langkah-langkah dalam penentuan konsep? Kita lihat di sini. Kita tentu tahu, Bapak-Ibu, apalagi yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, itu langkah pertama dalam menentukan tujuan pelajaran adalah melihat dulu CP-nya. CP-nya dilihat dulu, capi pembelajarannya, kemudian dari CP kita turunkan atau kita kupas, seperti mengupas bawang, di dalam CP itu ternyata banyak TP-TP-TP. Tujuan pembelajaran. Yang nanti pada akhirnya kita susun semua TP-TP tersebut menjadi ATP. Nah, dalam menentukan konsep dalam komik, TP-nya ini, tujuan pembelajaran, ini memuat tentang kompetensi. Kompetensi. Di dalam TP, pasti memuat kompetensi. Dan sekaligus memuat tentang materi. Jadi TP isinya itu kompetensi dan konten atau materi. Nah, dari TP ini, coba kita turunkan, kita analisis konsepnya. Dari kontennya, jadi dalam TP kan ada kompetensi dan konten. Maka kontennya, kita kupas, kita analisis konsep-konsepnya. Kemudian kita ambil analogi yang paling tepat, analogi yang paling mudah untuk dicerna oleh anak. itu dalam tahap menentukan konsep apa dulu yang mau kita kita buat dalam komik pembelajaran. Nah, setelah ketemu konsepnya, tadi TP-nya sudah kita pegang, konsepnya sudah kita pegang, kita lanjutkan menentukan analoginya. Setelah konten sudah kita ketemu, kita tentukan analogi konsepnya, yaitu tentang topik. Misalnya tadi, konsep tentang ser elektrolisis. Maka, ketemu analogi konsepnya adalah tentang orang yang pergi ke pasar, karena punya tujuan yang berbeda, yang satu ingin menjual, yang satu ingin membeli, maka bisa kita gunakan sebagai analogi konsep untuk perpisahan kation dan anion. Maka, topik yang menarik adalah topik yang kontekstual. Ini yang perlu kita pahami bersama. Hal yang menarik itu karena berkaitan dengan diri sendiri. Karena kalau tidak berkaitan dengan diri sendiri, meskipun itu bagusnya kayak apapun, biasanya orang yang tersebut tidak tertarik. Seperti analogi, orang yang sedang ingin makan yang asam-asam. Ketemu makanan yang mahal, yang menarik pun, kalau tidak asam-asam, dia tidak akan tertarik, karena tidak sesuai dengan kebutuhannya, atau tidak kontekstual dengan dirinya. maka ambillah topik yang menarik, yang sesuai dengan strategik. Bagaimana kita tahu topik itu menarik untuk strategik, maka hal yang kita lihatkan melalui asesmen diagnosis. Kita lihat karakter anak seperti apa. Untuk anak SD, SMP, maupun SMA, tentu berbeda topiknya. Kalau misalnya tadi, perpisahan antara dua orang tadi, mungkin untuk anak-anak SD tidak menarik, karena mereka belum cukup umur sampai ke sana. Karena yang SMA ini kan sudah masa dewasa, masa pradewasa, atau masa remaja, mereka akan tertarik tentang hubungan relationship antara laki-laki dan perempuan. Seperti masa-masa yang masa-masa remaja. Sehingga mereka seperti itu. akan mudah sekali diambil minatnya untuk membelajari materi atau topik kita. Setelah topik ini kita tentukan, baru langkah berikutnya adalah menentukan storyline. Ini menentukan storyline atau narasi. Ini kami contohkan storyline dalam pembelajaran struktur kimia atau struktur atom. Storyline untuk struktur atom. Kita mengambil TP-nya yang dijabarkan dari CP yang pada kelas 10 fase E, itu sudah kami dapatkan misalnya tujuan pembelajarannya seperti ini. Memahami perkembangan teratum serta struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Ini TP-nya sudah kita ambil. Di dalam TP, seperti perancangan tadi, isinya adalah kompetensi dan materi. Kompetensinya apa di sini? Yaitu memahami. Nanti dalam instrumen asesmennya bisa menjelaskan dan sebagainya. Nah, atau menentukan, mendefinisikan dan sebagainya. Dan ini kompetensinya. Kemudian materinya apa? Materinya adalah perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom. Kita ambil materi teori atom. Kemudian struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Maka kita ambil yang paling dasar dulu, tentang teori atom. Nah, teori tentang atom ini coba kita buat narisikan, kita narasikan dalam suatu sinopsis. Misalnya ini sinopsis adalah seorang siswa SMA bernama Adi secara tidak sengaja diserti dalam buku pelajaran kimia. Di sana ia bertemu dengan profesor atom, seorang ilmuwan kecil yang meneliti apa-apa yang terkandung dalam sebuah atom. Bersama profesor atom, Adi menjelajahi dan seterusnya sampai ketemu atom, proton, netron, dan sebagainya. Nah, di sini Bapak-Ibu, ini kan kejadian yang mungkin dialami oleh peserta didik. Yang apa, istilahnya sederhanalah. Sehingga petualangan-petualangan ini kita ambil untuk menjelaskan tentang teori atom. Jadi, Bapak-Ibu, dengan nuansa cerita yang akrab dengan anak-anak ini, semoga konsep-konsep kimianya mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, setelah itu kita buat kerangka, buat tabelnya, Bapak-Ibu, supaya kita lebih disiplin. Yang isinya adalah tentang pertama namanya panel. Panel itu adalah satu lembar ini disebut dengan panel. Satu lembar ini disebut dengan panel. Kemudian, dalam satu panel, kita mau isi apa? Misalnya dalam satu panel, kita ingin mengisi tentang storyline atau alur cerita. Alur ceritanya, misalnya tadi Adi di, yang pertama storyline-nya, alur ceritanya adalah Adi di perpustakaan membaca buku. Kita tuliskan di storyline-nya disini. Kemudian kita analisis tokoh karakter apa saja yang ada disitu. Misalnya hanya Adi saja, kita tulis Adi. Kemudian, aset visual apa yang ada? yang ada dalam komik tadi. Misalnya, aset visual pada panel satu, isinya adalah gambar Adi, gambar buku, dan sebagainya. Kita rincikan di sini. Kenapa kita rincikan, Bapak-Ibu? Soalnya, kalau kita tidak rincikan, nanti bingung kita mencari bahan-bahannya. Jadi, langkah kerja yang sistematiknya, itu seperti ini. Kita kumpulkan dua, semua ilustrasi-ilustrasi komik kita kumpulkan, supaya nanti dalam pembuatannya langsung kita tinggal nempel-nempel. Kemudian ada keterangan malasih. Nah, ini langkah-langkah dalam pembuatan komik dalam tahap perancangan. Kalau sudah sampai storyline, Bapak-Ibu, ini istilahnya sudah 75 persen. Tinggal kita mengeksekusi dalam komik pembelajaran, yang ada di kanva. Ini storyline. Jadi, langkah pertama memang harus storyline dulu, Bapak-Ibu. Storyline harus kita buat. Jadi, storyline kita buat, isinya adalah komik pembelajaran. Apa ini? Identitasnya, kemudian topiknya, mata pelajarannya, fase apa, dan TP-nya. Kenapa TP sangat penting, Bapak-Ibu? Karena kalau komik pembelajaran, bedanya dengan komik-komik yang lain adalah ditujukan untuk pembelajaran, fokus pada pembelajaran. Sehingga untuk mencapainya, kita perlu perencanaan secara sitematis. dalam ilustrasi atau pembuatan komik tadi, apa saja yang diperlukan, misalnya dalam cover-nya. Di cover-nya, tentunya aset yang kita gunakan dalam ilustrasi komik adalah logo, misalnya logo SMA, SMA Negeri 1, JG Babang, SMA Negeri 1, Singgawang, atau SMA Negeri 4, Puntikiana. Kita perlu mengumpulkan dulu. Pasti kita punya logo ya, di sekolah-sekolah, maka kita mengumpulkan. Maka penting sekali, Bapak-Ibu, ketika sekolah kita punya identitas, kita juga harus tahu, dan kalau bisa, menyimpannya di dalam folder kita, atau di perangkat kita. Ada logo sekolah tempat kita bekerja. Kemudian, aset komik yang lain, itu adalah karakter. Karakter ini bisa Bapak-Ibu buat melalui kreasi sendiri, atau karakter ini Bapak-Ibu bisa searching di kanva. Banyak sekali. Bapak-Ibu tinggal ketika ada karakter komik, manga atau apa ya, misalnya, itu nanti bisa ketemu banyak sekali karakter-karakter. Kalau ini karakter Alibaba. Nanti bisa dicari Bapak-Ibu karakter-karakter ada di kanva, sudah disediakan. Kemudian, aset yang lain dalam komik, selain karakter, juga balon kata. Atau seperti ini, gambar ini namanya balon kata. Kalau seperti ini, ini menunjukkan informasi satu arah dari penulis. Bukan merupakan dialog. Nah, kalau ini, ilustrasi komik ini, ini adalah balon kata, kalau itu timbul dari karakter. Jadi itu bedanya, balon kata, yang merupakan produk dari karakter, misalnya Alibaba mengatakan ilustrasi komik, tapi penulis ingin mengatakan kepada pembacanya bahwa ada aset, logo, karakter, dan sebagainya. Itu bedanya balon kata dengan balon kata yang dari penulis dan balon kata dari karakter yang kita ciptakan. Nah, selain balon kata, Bapak-Ibu yang penting juga untuk menarik minat siswa adalah background komik. Ini background komik. Ini banyak sekali di kanva. Nanti Bapak-Ibu kita bisa praktek sama-sama bagaimana membuat komik dengan menggunakan kanva. Selanjutnya, setelah aset ini sudah kita kumpulkan dalam satu folder, misalnya, atau Bapak-Ibu simpan di Drive, nanti kanva bisa langsung terhubung dengan Google Drive Bapak-Ibu. Jadi, tidak bolak-balik buka Drive untuk mengambil aset gambar. Mari kita coba Bapak-Ibu membuat komik. Langkah pertama, buat story lainnya atau kita buka di Doc. Kalau Bapak-Ibu ingin praktek juga boleh, silakan. Silakan dibuka di Google Doc-nya. Kemudian, kalau Bapak-Ibu belum punya ide, kita bisa memanggil atau memanfaatkan AI untuk membuat story lain. Kita contohkan Bapak-Ibu, misalnya di sini. Tampilan di Bapak-Ibu masih tampilan kanva. Iya, masih Pak. Jadi, langkah pertama, kita membuat story lain. Kita buka Google Doc. terima kasih. 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 Bapak-Ibu bisa menggunakan gemini ya, yang sudah include ke dalam Google. Yang penting Bapak-Ibu bisa atau sudah mengantongi tujuan pembelajaran. Tinggal Bapak-Ibu tinggal memberikan perintah kepada gemini, yaitu perintahnya yang penting jelas, buatkan storyline. Komik pembelajaran pembelajaran, dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan misalnya dari atom. Ini tampil di layar Bapak-Ibu, kan? Buatkan storyline komik pembelajaran kimia dengan tujuan pembelajaran siswa dapat menjelaskan tentang teori atom pada kelas 10 semester 1 mata pelajaran kimia. Jadi yang penting dalam menggunakan AI, Bapak-Ibu, perintahnya jelas terperinci kalau bisa memenuhi ases SPOK. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Itu diharapkan hasilnya akan maksimal. Ini setelah kita ketikkan mempromnya tugasnya, maka kita klik enter. Nah, ini akan muncul. Judul komiknya, Petualangan Atom. Karakter utamanya ini ada atom, profesor atom, elektron, proton, dan neutron. Ini karakternya. Jadi Bapak-Ibu nanti tinggal mengutip, mencari tentang atom. Kemudian, profesor atom, ilmuwan tua, bijak-bijak, menjelaskan segala hal tentang atom. Jadi karakter ini Bapak-Ibu bisa ciptakan sendiri dengan menggunakan kanva. Kemudian ini alat ceritanya. Nah, kalau sudah punya seperti ini, Bapak-Ibu, langkah seluruh jenisnya adalah kita menuangkan ke dalam storyline. Saya bagikan link storyline yang sudah saya buat. Nanti Bapak-Ibu tinggal mengetikan sesuai dengan bidang mata pelajarannya. Saya kirim melalui, ini Bapak-Ibu, ini saya tutup dulu. Saya kirim melalui chat untuk Google Doc-nya, dokumen, rancangan tentang storyline. Bapak-Ibu, nanti tinggal mengubahnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan klik file, kemudian make a copy. Jangan langsung mengedit di situ. Kasian yang lainnya. Jadi, Bapak-Ibu, klik file, kemudian make a copy, buat copy-nya. Sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak-Ibu. Misalnya, Pak Azhar Tika, komik Tika. Dikopi dokumen, kemudian klik make a copy. Silahkan baru di-edit, Bapak-Ibu, silahkan edit sesuai dengan mata pelajarannya. Kalau Bapak-Ibu tadi menggunakan yang langsung, itu kasian yang tadi baru masuk, nanti berubah semua. Jadi, langkah yang terbaik, ini juga bisa kita praktekan ke anak-anak, ya. Kalau misalnya membuat komik itu supaya bersama-sama, sehingga ada keaktifan siswa. Jadi, siswa tidak hanya membaca komiknya, tapi juga dia ikut belajar membuat. Karena dengan membuat komik, anak-anak ini kadang kalau karakternya dia sendiri, itu malah lebih teringat-ingat. Misalnya, foto dia kita buat sebagai karakter, kita masukkan dalam komik pembelajaran. Maka, inilah letak kontekstualnya, letak bermaknanya, sehingga mereka akan lebih berminat untuk belajar. Sudah di-edit, Bapak-Ibu, silahkan. Ini yang sudah saya buat. Ini contohnya, ya, Bapak-Ibu, ya. Kalau misalnya tidak sempat sekarang, Bapak-Ibu bisa melihat saja langsung di sini. Ini contohnya, storyline komik struktur atom, komik pembelajaran. Oleh siapa? Kemudian, topiknya adalah struktur atom, mata penelajaran gimia, kelas fase ini. Ini tujuan pembelajaran yang sudah tadi kita buat. Kemudian, ini sinopsisnya. Jadi, sinopsis ini, dengan menggunakan AI, maka bisa langsung muncul seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, jadi perintahnya adalah buatkan dialog komik dari sinopsis berikut. Jadi, caranya, Bapak-Ibu, tinggal kopikan sinopsis tadi. Sinopsis ini dikopikan, dikopi, dikopi. Ini kan sinopsis tadi bisa ngambil dari AI. Kita kopikan lagi untuk mencari dialog. Jadi, dialognya kita buat di sini. Ini dialog dari AI, Bapak-Ibu. Jadi, produk AI, bukan produk saya sendiri. Jadi, dialog komik ini ternyata AI juga mampu untuk memberikan, men-trigger kita ide-ide yang akan keluar. Memang kelebihan AI, kalau kita sedang buntu-buntu idenya, maka kita jurus yang paling mencarap, ya itu. Kita pakai AI untuk men-trigger ide-ide kita lebih lanjut. Tetapi juga harus tetap diteliti, Bapak-Ibu. Jangan sampai, karena yang dari AI biasanya adalah ngambil dari karya-karya orang lain yang sudah muncul dalam plot yang awan data yang besar itu, sehingga diterjemahkan seperti ini. Nah, panel ini maksudnya, contoh, kita membuat panel 1. Kita sama-sama buat. Panel 1, isinya apa? Isinya misalnya panel 1 adalah sampul komik. Kita buat ini, sampul komik. Kemudian, toko karakternya apa? Misalnya, foto Bapak-Ibu mau kita cantumkan di sini, di covernya, maka kita menulis. Kemudian, kita rencanakan. Ini kan belum buat, kita sudah baru merencanakan dulu. Merencanakan apa yang tampil di dalam sampul komik itu. Di sini, misalnya, judulnya adalah komik pembelajaran. Kemudian, ada tulisan lagi. Tujuan pembelajaran. Perlu enggak logo sekolah, Bapak-Ibu? Kalau perlu, silakan tulis. Aset visual. Di sini adalah ada logo. Kamu diikut, misalnya. Kemudian, logo disebut. Logo sekolah, misalnya. Kemudian, untuk menggambarkan bahwa sampul komik itu adalah mengenai pembelajaran tentang atom, maka di sini kita buat gambar struktur atom Thomson. Ini baru satu panel. Coba kita praktekkan, Bapak-Ibu, satu panel ini untuk membuat komik pembelajaran. Kita menggunakan kanva. Saya perhentikan dulu, Bapak-Ibu. Okei. Saya perhentikan dulu. Terima kasih. Untuk di-edarkan di media sosial atau untuk buku. Jadi tergantung dari selera Bapak-Ibu, misalnya untuk media sosial, maka ukurannya harus kita sesuaikan. Sudah nampak Pak Ibu? Sudah nampak Pak Ibu? Ini kanva kosong. Kita mencoba untuk membuat panel 1 sesuai dengan storyline yang sudah kita buat. Panel 1 sesuai dengan storyline, itu tadi isinya apa? Kalau sudah buat storyline-nya, maka kita tinggal mencantumkan di sini, meng-copy paste-kan ke layar ini. Jadi dari storyline-nya sudah kita buat, kita paste-kan di sini. Coba kita lihat di storyline-nya. Pada panel 1 adalah sambil komik. Pada sambil komik isinya adalah penulis. Kemudian ada informasi apa lagi, Pak Ibu? Di situ. Penulis, kemudian judul komik. Kita copy-kan judul komiknya, komik pembelajaran. Masukkan ke sini. Tinggal pastikan di situ. Komik pembelajaran. Komik pembelajaran ini, tulisannya supaya font-nya lebih menarik, ada font khusus untuk komik. Komika namanya. Komik pembelajaran. Komik pembelajaran. Kita bebas sebenarnya, tapi kita sama-sama supaya bisa didistribusikan lebih mudah ke anak-anak pakai yang konten itu. Misalnya komik pembelajaran. Sudah diubah itunya, Pak Asher? Iya, Pak. Sedang diubah. Intinya bebas ya, Pak Ibu. Cuma ini contoh saja kita ingin membuat kontennya untuk media sosial. Setelah komik pembelajaran, kita copy-kan ke situ. Kemudian ada apa lagi di sana? Tujuan pembelajaran. Tujuan pelajarannya kita copy-kan. Kalau tulisannya kebesaran, kita kecilkan, Pak Ibu. Kemudian kita, supaya mudah. Kemudian identitas. Misalnya, nama... Misalnya tadi apa? Judulnya tentang teori atom. Kita ketikkan di situ. Supaya sama font-nya. Untuk pembuatan komik, idealnya atau lebih bagusnya, font-nya jangan terlalu banyak beraneka ragam. Kita buatkan font yang sejenis. Caranya, Pak Ibu, tinggal klik tulisannya yang kita sebagai acuannya. Kemudian di sini ada salin gaya. Klik salin gaya, kemudian terapkan kepada tulisan yang mau kita buat. Komik pembelajaran teori atom. Kemudian langkah selanjutnya, kita mencari aset yang sudah ditentukan dalam story line tadi. Asetnya adalah logo. Maka kita bisa mencari logo yang ada. Untuk mencari logo, bisa melalui Google Search langsung, browser ya. Atau bisa menggunakan elemen di sini. Misalnya, ketik aja logo kemendibut misalnya. Kita klik logo kemendibut. Misalnya, di sini ada pilihan semua, grafis, foto, video, dan bentuk. Kalau kita ingin hanya grafis saja, maka kita klik grafis. Akan muncul seperti ini. Ini beberapa logo-logo yang sudah ditampilkan oleh Canva. Kita klik satu dan pindahkan ke sini. Nah, tinggal atur jaraknya dan seterusnya. Nah, supaya menarik Bapak-Ibu, maka kita tinggal membuat background-nya. Kita ketik aja, background comic. Nah, maka pilihannya banyak di sini. Yang grafis saja yang paling enak. Yang paling cocok mana? Misalnya, background comic. Kita ambil yang cocok dengan tulisan dan seperti ini. Kita ambil. Pilih-pilih ya. Misalnya, ini kita pilih yang kuning ini. Kemudian, kita sesuaikan sesuai dengan panelnya. Kemudian, karena ini menutupi gambar tadi, posisinya. Ini ada menu posisi di Canva. Klik posisi. Kemudian atur ya. Bapak-Ibu, atur. Misalnya, background nanti kita menuturkan. Komik pembelajaran. Kemudian, kalau tadi simbol ini, misalnya jangan letakkan di sini, di tempat lain pun bisa. Kemudian, kita cari karakter untuk atom. Misalnya, kita cari gambar atom. Yang paling bagus yang mana? Bapak-Ibu, cari yang grafis saja. Kalau misalnya dari awal grafis, maka cari seterusnya yang grafis. Misalnya, klik grafis. Kemudian, sesuaikan. Sesuaikan letaknya. Jadi, untuk pembuatan komik ini memerlukan ide-ide dari Bapak-Ibu semua. Ini untuk baru panel satu, untuk perkenalan, atau untuk cover-nya. Silakan Bapak-Ibu bisa mengembangkan. Misalnya, mau kasih gambar orang, misalnya. Yang misalnya lebih menarik ini, misalnya. Silakan. Jadi, pilihan di kanva banyak sekali, Bapak-Ibu. Tinggal Bapak-Ibu pilih. Tetapi, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip desain grafis. Artinya, ada prinsip simetris. Artinya, misalnya gambar di sebelah kanan sudah ada. Tapi, sebelah kiri tidak ada. Seperti ini. Maka, menurut prinsip desain grafis, ini tidak sesuai. Kurang menarik, maka tambahin elemen-elemen gambar atau apa, sehingga imbang. Jadi, kita menggunakan prinsip desain. Misalnya ini model memusat, maka memusat. Misalnya mau kanan-kiri juga bisa. Yang penting sesuai dengan. Kemudian, sesuai yang lain adalah apa, Bapak-Ibu? Warna dan font. Ini kan kuning. Yang paling cocok dengan kuning apa, warnanya dan tulisannya. Ini bisa, Bapak-Ibu, ada menu di sini ya. Menu di dalam kanva untuk mengatur tulisan. Kita lihat di sini ada mengatur, misalnya mau dibuat melengkung. Maka, klik lengkungan. Tinggal klik lengkungan, maka akan timbul seperti ini. Jadi, sebenarnya, Bapak-Ibu, ini sudah lama di kanva, dan Bapak-Ibu mungkin ada yang sudah sangat mahir sekali. Tetapi, hal-hal yang sederhana ini kadang untuk bagi Bapak-Ibu guru yang lain, yang belum mencoba, ini mungkin hal yang baru. Jadi, makanya, Bapak-Ibu, mari kita berliterasi, terutama literasi TIK tadi. Kita memanfaatkan beberapa teknologi-teknologi yang sudah ada, yang disediakan. Ini baru untuk ini, apa, kopernya. Kemudian, kalau ingin menguatkan tujuan pembelajaran, silahkan tambahkan ornamen lain. Misalnya, Bapak-Ibu ingin nambah papan nama, misalnya. Papan nama. Kayu, misalnya. Supaya judulnya itu agak kuat. Misalnya ini, kayu. Silahkan, Bapak-Ibu, sesuai dengan kreasinya. Ya, silahkan, Bapak-Ibu, sesuai dengan kreasinya. Nah, ini karena prinsip desain grafis, jangan sampai ada tulisan yang tidak terbaca. Maka, untuk mengatasi itu, biasanya kita harus tambahkan komponen lain, supaya menegaskan tulisan. Misalnya dengan komponen kotak, ya. Kita masukkan kotak di sini. Ingat, Bapak-Ibu, karena ini coklat, maka carilah warna yang bisa kontras. Bisa teori atom. Tinggal, Bapak-Ibu, kembangkan yang lainnya ini. Kemudian ini kan masih, tulisannya masih kurang kuat, maka kita kuatkan dengan warna font, ya. Ini baru untuk covernya, ya, Bapak-Ibu. Selanjutnya, setelah cover jadi, kita tinggal tambahkan halaman yang kedua, yaitu pada panel yang kedua isinya apa, Bapak-Ibu? Isinya adalah dialog. Dialog pada storyline tadi, dialog Adi mengatakan bahwa, wah, teori atom ini menarik sekali. Tapi kok bisa ya, atom ini turis sangat kecil banget. Nah, kita kopikan ke kanva dialognya. Kopikan ke kanva, masukkan, tempel. Kan ini sangat besar, tinggal kita atur. Nah, aset visualnya apa, Bapak-Ibu, di situ? Selain dialog, gambar meja, belajar, gambar toko, Adi, kemudian background panel, call out, dan tulisan dialog. Nah, kita ambil call out atau balon kata. Untuk mencarinya di kanva, tinggal ketik saja. Call out. Nah, ini bedanya call out dengan apa, bukan call out yang dari dialog sendiri, dengan call out yang mono. Artinya, dari penulis ingin mengatakan. Ini balon kata, tinggal tulis call out atau balon kata. Nah, karena kanva kita sudah familiar pakai bahasa Indonesia, Bapak-Ibu bisa juga menggunakan bahasa Indonesia. Balon kata, misalnya. Balon kata, maka bisa lihat di sini, Bapak-Ibu, pilihannya banyak. Mana yang paling menarik menurut Bapak-Ibu? Nah, misalnya kok ini terlalu halus atau soft, maka silakan, Bapak-Ibu, silakan. Misalnya, pilih yang kuat. Kalau ini, kalau memakai seperti ini, ini yang mengatakan adalah penulisnya, bukan karakter. Maka kalau dia yang berbicara atau dialog dari karakter, maka harus ada anak panahnya. Kita ambil yang ada anak panah. Kita sesuaikan letaknya. Kemudian, sesuai dengan story lainnya, kita lihat di situ, selain call out, dialog, terus gambar meja. Cari gambar meja. Kita tinggal ketik di elemen meja. komik misalnya, biar nanti muncul. Meja, grafik ya. Meja itu. Tulis ketik meja. Nanti, Bapak-Ibu akan muncul. Nah, meja. Yang grafis ya. Kalau foto nanti campur. Jadi, Bapak-Ibu, kalau membuat komik, jangan campur-campur komponen. Misalnya, ada yang gambar real. Ada gambar grafis. Foto sama grafis, jangan dicampur. Sebaiknya. Ini gambar meja ini. Gambar meja. Kemudian, ada gambar apa lagi? Oh, ada gambar karakter. Ada gambar karakter, apa-apa, tinggal ketik saja. Karakter. Komik. Nah, ini banyak karakter yang ditampilkan di grafis ini. Pilih yang sesuai, Bapak-Ibu. Nah, setiap elemen yang ada di sini, ini ada titik tiga ajaib. Tinggal ketik ajaib, klik. Kemudian, cari yang serupa. Tampilkan yang serupa. Maka di sini banyak yang serupa di situ. Kalau misalnya, Bapak-Ibu ingin membuat karakternya super hero atau anak kecil seperti ini, misalnya. Si gocil ini. Kita klik. Kemudian, kita ambilkan yang serupa. Atau kita klik ya. Ada enggak karakternya? Yang misalnya yang lucu. Atau, Bapak-Ibu, langsung aja. Misalnya di di dalam storyline tadi tertulis, Adi sedang membaca. Maka, ketik aja. karakter Adi membaca. Nah, akan muncul pilihan-pilihan grafis ya. Ini ada membaca buku sendirian. Tinggal pilih, Bapak-Ibu, misalnya di sini. Tapi karena ini enggak cocok. Karena sudah ada meja. Kecuali Bapak-Ibu tadi di dalam rancangannya tidak menggunakan meja. Boleh dilengkapi. Misalnya, si Adi ini sedang membaca buku. Wah, teori atom ini menarik sekali. Tapi kok bisa ya atau itu kecil banget. ini adalah dialog yang dikeluarkan oleh karakter ini. Maka harus ada penanda. Kalau bisa, baru arahkan ke sesuai dengan anatomi tubuhnya. Jangan kepalanya diambil di sana. Nah, kalau sudah tinggal background karakternya. Backgroundnya kita ambil di sini. Background komik. Kita tinggal ketik aja. background komik. Background komik, Bapak-Ibu tinggal pilih. Misalnya di sini. Backgroundnya seperti ini. Kalau ada yang video. Ada juga background komik yang bukan video. Kalau video itu, di sini biasanya ada ketulisan berapa detik. Tapi background yang grafis. Kita tinggal pilih aja. Klik grafis. maka akan muncul seperti ini. Kita ambil salah satu backgroundnya yang melambangkan bahwa sedang terjadi membaca. Mungkin Bapak-Ibu sesuaikan dengan itu. Dengan temanya. Misalnya, kita ambil kegiatan membaca itu. Kita cari background yang sesuai. misalnya kita take down ini misalnya. Kita ambil, kemudian kita pasangkan ke dalam panelnya. Kemudian sesuaikan ya Bapak-Ibu kesarannya. Kemudian posisinya kita turunkan. posisinya kita turunkan. Posisi kita turunkan ke paling belakang. Nah, ini bisa kita buat baru dua slide. Karena kita terbatasan waktu, mungkin kalau ingin selesai sampai akhir, bisa sampai jam lima, Bapak-Ibu. Ini saya hanya mencontohkan beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam membuat komik. Salah satunya adalah tadi, langkah pertamanya adalah membuat storyline. kemudian langkah kedua membuat ilustrasi komik. Langkah-langkahnya sudah ada sesuai dengan storyline-nya. Sedangkan sudah menyediakan apapun untuk kita untuk ilustrasi komik. Nah, itu. Nah, Bapak-Ibu selain sudah jadi komiknya, lalu bagaimana? Bagaimana selanjutnya? Apakah cara pembelajarannya hanya dengan apa? Dengan cara kasihkan komiknya? Silahkan belajar sendiri. Apakah seperti itu? Tentu tidak, ya, Bapak-Ibu. Dalam membelajarkan komik, itu ada beberapa langkah-langkahnya yang disarankan. Oh ya, Bapak-Ibu, untuk link absennya nanti dari tim, mungkin sudah bisa dibagikan link absennya ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak-Ibu dalam menyampaikan, menyampaikan pada peserta didik untuk pembelajarannya. Sudah muncul, Bapak-Ibu? Presentasi saya balik ke yang awal tadi. Sudah nampak, Bapak-Ibu? Halo? Sudah nampak, Bapak-Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya. Storyline sudah, ya. aset pembuatannya, buat komik tadi, contoh saja, nanti Bapak-Ibu tinggal mengembangkan diri. Karena di situ, kalau misalnya menambah kendala, gampang, Bapak-Ibu. Tinggal ketikan di YouTube cara mengedit gambar, cara mengimport gambar, dan sebagainya itu ada semua. Yang penting langkah-langkah pokoknya, Bapak-Ibu sudah ketahui, yang pertama tadi apa? Buat storylinenya di Google Doc. Kemudian, kalau misalnya ide kita masih buntu, silakan gunakan AI untuk mencari storyline, kemudian membuat panel-panel dialognya. Kemudian, langkah kedua, step yang kedua adalah dengan membuat komik aplikasi yang apa, karena kita punya akun belajar ID, maka aplikasi yang paling murah, aplikasi Canva for Edu, ya. Bapak-Ibu manfaatkan banyak template di situ, banyak menu di situ, silakan untuk mengembangkan format komik seperti apa. Kemudian, ini juga untuk gambar-gambar banyak menunya, bisa lewat Google Drive, bisa aplikasi-aplikasi yang terhubung oleh Canva. Nah, ini yang penting juga diperhatikan dalam membuat komik, Bapak-Ibu, yaitu tentang teori warna. usahakan, Bapak-Ibu, ketika ada warna biru, carilah yang kontras, yaitu kuning sama hijau, supaya kuat, supaya kuat efek visualnya kepada peserta didik. Satu, kuat jelas informasinya, yang kedua, kuat menarik minat peserta didik. Jadi, permainan warna ini, kita menggunakan teori warna ini, Bapak-Ibu, ya. Misalnya, kalau ada kuning, kita merah sama biru, pasangan-pasangan warnanya. Kalau dia yang warna second, ya silakan pakai yang second, ya. Misalnya, yang orang ini. Mohon maaf, Ibu, Hazan, kita klik dulu. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Eriti kemONG ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini contoh penerapan pembelajaran komik di dalam penerapannya. Bapak-Ibu, yang pertama bisa membuat komik sendiri, tapi bersama dengan siswa. Jadi komiknya yang mau karya sendiri, kita rekayasa bersama-sama dengan siswa. Ini pasti banyak melibatkan peserta didik, sehingga ini lebih menarik. Sehingga ide-ide dari anak, dari siswa itu akan muncul, kemudian kita bawa mereka kepada konsep-konsep materi pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua bisa menggunakan komik yang sudah ada sebagai bahan ajar. Komik yang sudah ada, Bapak-Ibu banyak sekali di platform Merdeka Mengajar, itu di perangkat ajar, di kategori bahan ajar non-video, itu banyak komik. Banyak komik, semua mata pelajaran ada di sini, diambil salah satu yang menurut Bapak-Ibu sesuai. Kalau ada di situ, tinggal pakai, tapi bagaimana kan kita tidak hanya ambil komik, kemudian kasihkan siswa untuk belajar, itu kan kurang mengaktifkan siswa. Maka kita perlu strategi, apa yang harus dikerjakan siswa ketika membaca komik, maka kita pakai prinsip refleksi. Misalnya setiap panel, apa yang siswa amati, silakan tuliskan atau ungkapkan peserta didik tentang panel yang sudah dilihat oleh mereka. Mungkin ini bisa ditampilkan di layar di depan, pakai infokus, atau Bapak-Ibu mungkin sudah punya komik yang sudah dicetak, silakan ditampilkan. Nanti minta peserta didik untuk menyampaikan tanggapannya, menggunakan prinsip refleksi, yaitu 4 F boleh, misalnya fact, feel, plan, and future. Apa yang mereka lihat dalam komik tersebut, kemudian sampaikan perasaan mereka, kemudian apa yang bisa diambil pelajarannya, kemudian apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan ke depannya atau selanjutnya. Itu kalau menggunakan komik yang sudah ada sebagai bahan ajar. Atau dengan yang ketiga, membahas komik yang relevan dengan materi pelajaran. Jadi, Bapak-Ibu bisa komik-komik yang sudah ada kita bahas, yang relevan dengan materi pelajaran. Jadi, banyak komik, tidak hanya satu komik saja. Jadi, komik-komik, banyak komik, kita jadikan satu. Karena sekarang ke era digital, mungkin 100 komik bisa muat dalam satu perangkap. Jadi, Bapak-Ibu nanti tinggal bagaimana memanage atau mengelola supaya peseridik, misalnya, satu peseridik bisa membandingkan komik satu dengan komik, lima komik yang lainnya. Ini beberapa contoh saja, Bapak-Ibu. Contoh dalam penerapan pembelajaran komik. Dan ini sudah saya tulis di satu karya tulis. Saya ikutkan lomba di Acer Writing Competition. Alhamdulillah, dapat juara tiga. Dapat voucher belanja 500. Dan ini juga beberapa komik sudah saya upload. Sudah dikurasi oleh PNM. Jadi, Bapak-Ibu nanti kalau mencari komik kimia di platform Merdekamanjaan, nanti akan ketemu nama saya di situ. Nah, ini untuk tip tambahan, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu dalam pembelajaran komik, sesuaikan dengan materi pembelajaran. Pilih komik atau buat komik yang sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu menggunakan prinsip memakai bahan yang sudah jadi, silakan seleksi. Kemudian yang tidak kalah penting, karena kita pembelajaran yang berbesar pada peserta didik, maka kita harus melibatkan siswa, ajak siswa untuk berpartisip. Boleh mengomentari, mungkin kalau pembuatan juga sangat bagus sekali. Anak ikut membuat, dan mereka juga berliterasi, belajar tentang kanva, sebagainya. Anak-anak kadang ide kreativitasnya itu di atas kita, Bapak-Ibu. Seperti anak saya itu, baru kelas 5 SD, itu sudah bisa membuat modifikasi di kanva dengan petunjuk-petunjuk atau semacam arahan sedikit saja, mereka sudah langsung berimajinasi, menggunakan dan sebagainya. Dan mereka gunakan untuk membuat gambar-gambar dan sebagainya. Jadi, kita jangan under estimate kepada anak-anak kita mengenai kemampuan digital mereka. Karena mereka, generasi game Z ini memang, generasi Z ini memang sudah akrab dengan teknologi. Jadi, tinggal kita mengarahkan, membimbing mereka kepada jalan yang benar. Kemudian, jangan lupa di dalam komik, kita juga mengisirkan evaluasi atau assessment dari komik yang sudah kita buat. Jadi, mungkin di lembar terakhir ada evaluasinya. Kemudian, gunakan teknologi, seperti tadi. Banyak software untuk membuat komik, selain dari kanva juga banyak kalau misalnya Bapak-Ibu sudah akrab dengan komik Live 3 atau dengan pembuatan Douton atau yang sebagainya, itu banyak sekali. Nah, ini salah satu saja untuk kanva, Bapak-Ibu bisa membuat komik pembelajaran. Nah, ini Bapak-Ibu, kalau misalnya Bapak-Ibu ada mau apa, istilahnya korespondensi dengan saya bisa melalui UI ini. Nanti, misalnya kita ingin buat kelas membuat komik sama-sama, kita kolaborasi. Karena ini di komunitas belajar, salah satunya adalah sharing pengetahuan sama-sama, sehingga bisa kita saling maju sama-sama. Oke, Bapak-Ibu, demikian untuk presentasi saya tentang pembuatan komik. Kemudian, saya kembalikan ke moderatornya, sudah hadir belum ya? Bu Eli, atau Bu Ari? Ya, Pak Yoris, memang bisa. Misalnya gambar, ini ada pertanyaan dari Pak Yoris ya, misalkan punya gambar atau gambar, foto koleksi pribadi, apakah bisa disisipkan. Ini pernah saya buat dulu komik pembelajaran sebelum menggunakan Canva. Saya menggunakan komik Live 3. Di komik Live 3 itu, menunya tidak sebanyak ini. Jadi, saya menggunakan foto-foto dari anak-anak. Saya screenshot, kemudian saya masukkan, saya group dengan rekayasa sendiri, group-nya. Dan mereka pun sangat tertarik. Ketika mereka, oh ada gambar saya di situ, ada dialognya di situ. Mereka sangat tertarik. Jadi, bisa Pak Yoris ya, kalau misalnya mau menggunakan komik yang dari foto, bukan grafis ya, dari foto, itu bisa. Jadi, tinggal group saja. Mungkin bisa saya contohkan ya, misalnya kita dari foto ya. Misalnya kita alemen foto. Misalnya seperti ini, orang baca buku. Ini kan dalam bentuk foto, Pak Yoris. Kalau mau kita buat komik, kita tinggal menambahkan call out. Misalnya ini foto. Maka tinggal selera kita, kalau misalnya ini mau kita hilangkan background-nya. Karena tinggal klik penghapus latar belakang. Berarti dia tinggal orangnya saja. Kemudian kita tinggal menambahkan dialog-nya. Atau call out-nya tadi. Kita ketik call out. Kita pilih yang sesuai, Bapak-Ibu. Misalnya ini. Kemudian kita tinggal menambahkan text-nya. text-nya sesuaikan, Bapak-Ibu masukkan. Karena ini font-nya masih dasar, bisa kita ubah. Kalau tulisannya seperti ini tidak cukup, Bapak-Ibu. Tinggal Bapak-Ibu atur. Misal jarak antar tulisan kita sembitkan. Kemudian tinggal kasih background, Bapak-Ibu. Background comic. Kita tinggal ketik di kanva, background comic. Kemudian posisinya kita pindahkan. Nah, dari foto bisa kita buat sebuah comic. Maka Bapak-Ibu kalau ingin misalnya karakter anak-anak, mau kita masukkan dalam comic supaya menarik perhatian mereka, sangat bisa sekali. Dan itu pernah saya lakukan sebelum menggunakan kanva. Oh iya, link absennya itu sudah dibagikan oleh Bu Ari Kikusemawati, Pak Endri ya. Pak Edi Sukiendri. Itu link absennya sudah. Demikian, Bapak-Ibu, saya kembalikan dulu kepada Ibu Ari atau Bu Eli nih, yang masih aktif. Karena tadi Bu Eli terempah. Baik Pak, mungkin saya ambil Ali lah ya Pak ya. Baik Bapak-Ibu, demikian tadi presentasi dari paparan dari Pak Agus ya, luar biasa. Mungkin Bapak-Ibu ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Raise hand. Ada Bapak-Ibu? Bapak-Ibu Meli. Ibu Meli tadi. Oh Bu Meli. Sebentar. Silakan Bu Meli. Saya lihat dulu. Silakan Bu Meli. Oh sudah jadi. Sudah jadi. Silakan ada Bapak-Ibu yang lain yang ingin memperjelas, artinya ingin memperdalam lagi terkait dengan komik. Itu ada Bu Ica tuh dari Bangga Pelitung tuh. Terima kasih Pak Agus. Silakan Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Agus ya, pembuatan komik ini. Memang kadang siswa itu atau peserta didik itu perlu asupan yang menarik gitu ya Pak ya. Selain metode apa namanya, ketat muka atau kebelajaran biasa. Jadi, saya kira ini benar-benar menginspirasi buat saya dan mungkin teman-teman saya yang lain di Pembuatan Bangga Pelitung. Dan cukup bagus sekali Pak Agus dalam pemaparannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ica. Bu Ica ini dulu satu kelas dengan saya di Solo. Sama-sama juga tuh Pak, pembingung Pak Profesor Sulisya juga. Terima kasih Pak Sulis. Sudah banyak memberikan ilmu untuk kami semua. Terima kasih sama-sama Bu Ica. Ya, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ica. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya kembali. Terkait dengan pembuatan komik yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Lahidi. Ada lagi? Silakan. Ijin pertanyaan Bu. Ya, siapa Pak Azhar ya? Ya, Bu. Silakan Pak Azhar dari SMA Negeri 1 Jagie Babang. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ijin pertanyaan Pak. Jadi apakah setelah kita membuat komik yang seperti tadi, yang dengan rangkaiannya, kemudian kita tambahkan ini Pak, ya, suara. Jadi misalnya hanya dengan membuka, jadi kita terbantu dengan suaranya. Jadi teks itu, teks yang sudah kita buat itu kita convert ke audio gitu Pak. Apakah bisa? Langsung, Pak Bu Ari. Bu Ari langsung ya. Pak, iya Pak, langsung aja silakan Pak. Apakah bisa dikasih suara gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi sekarang teknologi AI itu memang banyak sekali Pak Azhar. Jadi ini Pak Azhar ini kreatif banget ya. Jadi dengan adanya informasi yang sederhana ini bisa ngembangkan. Oh, nanti bisa buat suara nggak dari itu? Bisa Pak Azhar. Jadi ada aplikasi-aplikasi text to speak. Artinya text yang ada, nanti kita klik, kemudian ada dibuat suara. Jadi nanti suaranya tinggal pilih. Suaranya Esa, Elsa, atau siapa itu nanti banyak pilihannya. Jadi itu bisa, sangat bisa sekali Pak Azhar. Kalau misalnya mau dibuat suara. Nah, tetapi nanti distribusinya berarti bukan pada bahan cetak atau bahan yang dua dimensi saja, tapi yang audiovisual berarti nanti mendistribusikan ke anak-anak. Jadi nanti Pak Azhar bisa meng-convert-nya, kemudian dibuat dalam bentuk video, nanti pada waktu pembelajaran boleh ditampilkan. Yang penting Bapak Ibu, Pak Azhar, ketika menampilkan, kita jangan menonton, nampilkan saja. Tampilkan, setelah itu kita pause, minta peserta didik untuk memberikan komentar atau memberikan semacam tanggapan mereka terhadap apa yang mereka lihat. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena ini yang namanya komik seperti ini atau media-media yang lain, kalau salah penggunaannya, itu juga sama saja. Misalnya sudah membuat media yang sangat menarik, tapi cara menyajikannya itu kurang tepat sehingga bisa anak hanya lihat-lihat saja setelah itu selesai. Jadi itu Pak Azhar sangat bisa sekali kalau kita buat lengkapi dengan suaranya. Dan yang penting Pak Azhar tadi, kalau kita memberikan ini ke anak-anak, aktivitas anak harus tetap ada. Jangan sampai hanya melihat saja. Dengan aktivitas mereka, maka akan tergali potensi mereka. Kemudian kita bisa tahu mereka sejauh mana, pemahaman mereka terhadap materi apa yang sudah kita sampaikan. Demikian Pak Azhar. Mungkin ada tanggapan lagi dari Pak Azhar? Sudah cukup Pak. Terima kasih. Sudah cukup jelas ya Pak Azhar ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Jadi bisa dibeli suara ya. Suaranya tergantung dari suara yang Pak Azhar pakai. Nantipun di-uploadnya itu tergantung dari video. video ya Pak Agus ya. Begitu Pak Azhar ya? Atau ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Ada lagi? Mohon maaf Bapak-Ibu. Tadi di kolom chat sudah diberitahukan bahwa pengambilan sertifikat. Maksudnya kita pada saat kita mau mendapatkan sertifikat, ada prasaratnya di sini ya Bapak-Ibu ya. Yang pertama adalah screenshot foto pada saat menutupi pembukaan kegiatan. Yang kedua screenshot pada saat narasumber menyampaikan materi. Yang ketiga screenshot atau foto pada saat penutupan kegiatan. Jadi kalau Bapak-Ibu ingin mau dapat sertifikat, ini saratnya. Dan silakan Bapak-Ibu untuk segera presensi pada kegiatan webinar pada sore hari ini. Silakan Bapak-Ibu sambil menunggu ini. Ada yang ingin mau disampaikan lagi Bapak-Ibu? Atau gimana? Gimana Pak Agus? Saya rasa sudah cukup lah ya. Ya Bu, mungkin sudah cukup. Nanti kalau ada informasi tambahan itu dari Bu Rita, dari BKP. Terus bagaimana cara kita pekerja sama dengan BKP, ada informasi yang mau ditambahkan di BKP. Kalau dari saya mungkin cukup saja. Bu Rita, Bu Ari. Bapak-Ibu yang ingin tahu berkaitan informasi kegiatan dari BGP Kalimantan Barat, silakan cek di Instagram. Itu ada link Instagramnya. Atau bisa buka di channel YouTube, channel BGP Kalbar. Dan bisa juga di channel WA BGP ya Bapak-Ibu ya. Karena banyak sekali webinar-webinar ataupun untuk meng-upgrade kita sebagai pelaku pendidikan ya Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu. Tadi juga di awal, kita juga ada men-share berkaitan kombel ya Bapak-Ibu ya. Jadi diharapkan untuk setidaknya mengunduh saja dulu, nanti silakan sambil untuk mengisi berkaitan refleksi komunitas belajar ya Bapak-Ibu ya. Ya ini dua gambar berkaitan instrumen refleksi komunitas belajar, dan di dalamnya juga ada link untuk Bapak atau Ibu mengisi refleksi komunitas belajar. Ya, Bu Ari, silakan Bu Ari. Baik, terima kasih Bu Rita atas informasinya pada kegiatan webinar sore hari ini. Bapak-Ibu tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kami tutup ya Pak Agus ya. Ya, silakan Bu. Baik, Bapak-Ibu demikian webinar pada sore hari ini terkait dengan pembuatan komik untuk bahan pembelajaran Bapak-Ibu nanti di sekolah masing-masing. Sangat bermanfaat sekali ya Bapak-Ibu ya, terkait dengan pembuatan komik. Terima kasih juga kepada narasumber-narasumber hebat yang pada siang hari ini sudah memberikan kita pencerahan gitu ya. Pencerahan sehingga ke depannya nanti kita menjadi lebih baik terkait dengan meningkatkan media pembelajaran di dalam memberikan fasilitas kepada peserta didik kita. Baik, Bapak-Ibu demikian webinar pada sore hari ini. Saya sebagai panitia dalam kegiatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila masih ada yang kekurangan. Dalam kegiatan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu dalam kegiatan ini. Nah, silakan Bapak-Ibu untuk memberikan atau mengisi link absensi ya Bapak-Ibu. Jangan lupa saya akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Bapak-Ibu, sekalian mungkin mau perkenalan atau silaturahmi Bapak-Ibu. Bumpung belum ditutup nih sama PGP. Silakan Bapak-Ibu, sharing lah ya. Akhirnya sharing ya. Sharing kepada kita semua ya. Gimana sih permasalahan-permasalahan terkait dengan proses pembelajaran atau bagaimana kita meningkatkan media pembelajaran. Silakan Bapak-Ibu. Yang tadi sudah ditutup ini sharing aja Bapak-Ibu sebelum zoom ini ditutup. Boleh saya tanya ya Pak Agus sama Bu Ari. Silakan Bu Ica. Silakan. Pembuatan komik ini...